Wakil Bupati Bungo Safruddin Dwi Aprianto memimpin rapat gugus tugas COVID-19 Bungo. Pemerintah Kabupaten Bungo akan mengaktifkan pembelajaran secara tatap buka di sekolah. Wakil Bupati Bungo memimpin rapat gugus tugas COVID-19 di Wisma Ali Sudin, Rumah Dinas Bupati Bungo. Rapat tersebut membahas surat edaran dari empat kementerian yang menyebutkan dan pertanggal 20 Juli 2020 ini aktivitas pembelajaran di zona hijau bisa kembali tatap buka di sekolah. Wakil Bupati Bungo Safruddin Dwi Aprianto mengatakan, edaran ini tidak semua wilayah yang bisa melaksanakan sekolah. Artinya, hanya wilayah yang sudah berada dalam zona hijau bisa mengaktifkan proses pembelajaran tatap buka di sekolah. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Bungo hanya akan mengaktifkan pembelajaran di tingkat SMP dan SMA. Sementara sekolah dasar belum bisa diaktifkan, mengingat edaran belum dikeluarkan khusus untuk sekolah dasar. Pada status Kabupaten Bungo, oleh kubus tugas COVID-19 di Jambi juga dinyatakan sebagai satu dari empat kabupaten yang termasuk zona hijau. Kemudian ada juga SKB, empat menteri, menteri agama, menteri pendidikan kebudayaan, menteri mendagri yang menyatakan, saya tadi juga menyatakan bahwa berdaerah dengan zona hijau begitu bisa mempunyai kegiatan rakyat pengajar. Dan sudah kita putuskan oleh program pengimbangan, maka untuk DRT Kabupaten Bungo, Pemkab bercana mengizinkan kegiatan rakyat pengajar per tanggal 20-20-2020.